Untuk subscribernya Bang Denny, aku mau bagi-bagi 5 buku Alhamdulillah 5 buku untuk yang sudah subscribe dan beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Youtube Debarah Kali ini kita akan membahas tentang cerpen dan tamu kita hari ini adalah Seorang presenter yang biasanya mewawancari orang Kali ini saya yang akan mewawancarainya Dan perkenalkan dengan Nastiti Apa kabar Nastiti? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik Nah ini kan kalau biasanya mewawancarain Sekarang kan diwawancarain Nah ini terkait dengan cerpen Yang ini yang akan terbit atau yang sudah terbit ya? Sudah sebenarnya Tapi karena indie Jadi prosesnya lumayan Butuh waktu 10 hari sampai 12 hari sendiri Untuk si publishernya mencetak sesuai dengan pesanan Sementara kayak gitu Bang Tapi nanti akan masih merupakan tulis Iya, iya, iya Nah Nastis Sekarang yang ingin kita tahu ini Apa sih yang melatar belakangi Tertarik untuk menulis cerpen ini? Sampai dibukukan? Sampai dibukukan? Soalnya gak ada kerjaan ya Kurang kerjaan Kebanyakan di rumah Daripada suruh masak sama cuci piring Mendingan mengumpulkan cerpen Ini bukunya Oh, iya, iya, iya Ini jadi cuma bukti cetak aja Bang Bukti cetak untuk menulis Sama di Perpusnas Jadi buku ini sekarang sudah ada di Perpusnas Berarti sudah ada nomor ISBN segala ya berarti ya? Iya, sudah ada meskipun ini Tapi tetap ada ISBN Jadi terima kasih Bang Denny Sebelumnya udah diundang malem-malem Malem-malem itu biasanya bahasnya yang gak gimana gitu Nomor kompetan Ini awalnya sih karena mungkin kebanyakan Ini kali ya Berhayal kali ya Ini kebanyakan berhayal Terus nulis sebenarnya dari SD sih udah pernah nulis Dan dikirim ke majalah Bobo Pake tulisan tangan Ngumpet-ngumpet Kalo ketahuan dimarahin sama bokap Karena pokoknya gak boleh Anaknya gak boleh berhubungan sama duit aja Supaya gak minyak Waktu itu aku dapat duitnya Masih inget banget waktu itu dibayarnya 7.500 potong pajak Jadi contohnya Sekitar berapa waktu? Pajak kan ini backgroundnya kan settingnya di Swiss Ya Ada Cerita sejarahnya Ada cerita Background-background Informasi-informasi fakta-faktanya Nah itu Membuatnya itu gimana tuh? Apakah memang Pernah ke Swiss Atau Imajinasi aja? Setiap tempat yang aku datangin itu selalu Ada ceritanya Jadi kalo kebetulan Apple Strudel itu tempatnya di Di Austria Di Innsbruck Kemudian Ngomongin Swiss Memang kebetulan pernah kesana Tapi selain itu juga Di sini ada tentang Solo Ada Semarang Ada Rawat Ada Tamrin Jakarta Ada Karanganyar Macem-macem sih Bang Ada Ada Mana lagi nih Di Sydney Ceritanya Jadi Semua tempat yang pernah aku datangin itu pasti Ada sesuatu Tapi memang Sebenernya itu untuk Background aja kali ya Karena Sebetulan nih aku baca kayak Yang Bang Denny disebut di awal tadi Bahwa Nulis Produk Jurnalistik Akan sangat berbeda dengan Nulis serpen Ataupun Novel Kan ada muatan sastranya disitu Ada tulisan-tulisan bebas yang Apa namanya Tapi tetap tidak melupakan data Kalau Itu sebenarnya sejarah gitu Resensi-resensi aku tuh agak berat Ini kayak Sorry Siregar nih Sorry Siregar ini Ini buku kumpulan cerpen juga Ini Apa namanya Pilihan Cerpennya Sorry Siregar Yang pernah dimuat di kompas Ini bahasanya Tingkat Dewa nih Bang Ini tinggi banget nih Judulnya aja di tengah kegelapan In 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 Lufik Terus Umar Hayam Siapa yang gak kenal Umar Hayam Iya Ini Ini gila banget gitu Pertama kali baca Ini kok orang bisa Membuat Gedung tinggi aja Bisa dibuat Sampai mungkin Dua halaman penuh gitu Gedung tinggi aja gitu Betul Saya ingat waktu itu Liputan 6 Dites sama Mbak Nunung Setiani Mbak Nunung Setiani tuh Cuman ngasih tau Karena saya punya radio Dia minta Nah Siti coba Sekarang kamu Lihat jam dinding itu Saya suruh lihat jam dinding Terus saya suruh nyebutin jam dinding itu Suruh nyeritain tentang jam dinding Akhirnya gak Gitu saja gitu Jadi memang Ada unsur Yang tidak terpisahkan Dari background kita Sebagai jurnalistik Iya 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 Tentang Inginasi tapi tetap sesuai Takarannya gitu Tetap ada datanya Ini juga gak kalah Puitis Gak kalah Apa namanya Gak kalah tinggi banget Ini bahasanya Puitis banget Yang Sapardi Joko Damono Oh iya Pilihan sajak Ada novelnya Ada kumpulan Kumpulan serpennya juga Yang kayak gini-gini bang Terus menurut aku Seorang penulis Penulis fiksi Yang seratanya paling tinggi Yang udah dokter Profesor Guru besarnya Nulis cerpen Meskipun cerpen itu Katanya gak bisa Diajarin Gak bisa Cara nulis itu Biar Pikiran Orang gak bisa dipagarin Gak bisa dikasih Apa namanya Gak bisa dikasih Apa Standar Ya betul Masih-masih punya Punya Apa Ciri khas Punya gaya masing-masing Ini aku masih heran Sampai sekarang Pak Danarto ini Oh Danarto Gergasi Apa yang baca bang Iya Ini dia bisa Mempersonifikasikan dirinya Penulis sebagai Alang-alang Sebagai kucing Sebagai Semut Sebagai tembok Iya Jadi Menurutku penulis yang udah Tarafnya udah tinggi banget Udah profesor dokter tuh Kayak Danarto ini Betul Aku Mungkin masih Satu saat Satu saat Tanti Jadi Muatannya lebih Lebih pendek Kadang karena Ada gangguan-gangguan itu Jadi harusnya Bisa lebih panjang Bisa lebih dikembangkan Tapi Diakhirin disitu gitu Tantangan sih Sebenernya gitu Dia gak hanya mengganggu Kadang dia juga Hadir sebagai Candu juga Karena kadang Apa namanya Meskipun Anakku Sekarang SMP Naik kelas 2 Dia gak ngerti Yang aku tulis Kayak waktu itu Pernah satu saat Satu saat Dia bilang Dia tiba-tiba nanya Pas kita makan Ada bapaknya juga Mami What is buah dada Tiba-tiba dia nanya Iya Terus kita kaget Kita liat-liatan Loh Kamu dapet dari mana Gitu Terus dia jawab From your writing Terus aku tanya Terus aku jawab Buah dada means Breast It's like Breast Terus dia Oh Chicken breast Like chicken breast No Buah dada Buah dada means It's like Women's breast Dengan sangat berat Ngomong itu Terus dia Oh Maksudnya Boobs I know boobs Jadi ternyata Malah lebih pinter dia Tapi Gangguan sih Sebenernya Waktu sih ya Voltai Kalau misalnya Aku ngebayangin Kalau Tinggal di Satu gubuk Di pinggir Pantai Atau di Wilayah ubud Dengan Apa namanya Dengan Sawah-sawah Mungkin Bisa bikin Berbuku-buku ya Bisa bikin Berjilid-jilid Kalau gitu Bikin cerebung Bikin novel Tapi Tapi terus Saya yang sekantor Aja Nggak nyangka Kalau Nasditi ini Bikin Cerpen Suka bikin Apa Suka bikin Cerpen Karena Pas liat Statusnya Ada Menderbitkan Buku Cerpen Karena memang Untuk Wartawan Jarang Yang Apa namanya Itu Yang Juga bisa Menulis Cerpen Karena Untuk Bisa Menulis Cerpen Ini Harus Harus Punya Level Yang Lebih Tinggi Biasanya Dibandingkan Dengan Penulis Imajinatif Tapi Biasanya Jurnalis Yang Sudah Bisa Bikin Cerpen Biasanya Liputan Liputannya Akan Lebih Ringan Lebih Humanis Lebih Lebih Features Lebih Keluar Biasanya Karena Dia Menggambungkan Antara Sastra Dengan Jurnalistik Itu Nah Kembali Sekali lagi Bang Denny Ketika Kita Liputan Kelapangan Merasakan Feelnya Merasakan Ambience Yang Ada Itu Bener-bener Momen Yang Aku gak Ngerti Itu Ternyata Tidak Banyak Dimiliki Perasaan Itu Tidak Banyak Dimiliki Dimikmati Teman-teman Reporter Sekarang Bahkan Mereka Menganggap Jalan Atau Turun Kelapangan Itu Tersiksa Padahal Aku Barenganku Anak-anak Buser Meskipun Dulu Shift Tiga Itu Kita Jam Sembilan Dari Kantor Pulang Ke Apa namanya Ke kantor Jam 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 Terus Bikin Liputan Bikin Beritanya Beritanya Segala Macem Itu Momen Yang Paling Aku Suka Angkatan Angkatan Kita Dulu Yang Lebih Banyak Menikmati Itu Karena Mungkin Sekarang Liputannya Banyak Menunggu Di KPK Banyak Menunggu Di Rescrim Itu Kurang Menarik Dan Medium Tidak Sebanyak Saat Ini Bisa Bebas Bisa Enak Kalau Dulu Itu Banyak Hunting Jadi Kita Yang Berpikir Bahwa Liputan Apa Lagi Kalau Sekarang Terlalu Banyak Media Tapi Memang Waktu Itu Yang Agak Menyadarkan Saya Pas Misalnya Liputannya Kebakaran Narasi Atau Leadnya Pun Saya Bikin Pertama Misalnya 7 Mobil Pemadam Kebakaran Meraung Menembus Minimnya Lampu Jalan Dan Sempitnya Gang Saya Tulis-tulis Kayak Gitu Kor Lip Sampai Produser Gila Kamu Nulis Naskah Apa Nulis Siapa Ini harus Kamu Kalau Kayak Gini Ini Naskah Naskah Buat Berita Apa Naskah Buat Drama Sandiwara Radio Sandiwara Radio Menarik Sekarang Kayaknya Karena Dengerin 105.8 Sandiwara Radio Sandiwara Sandiwara Radio Mantili Saur Sepu Bang Denny Ingat Gak Gak Belum Lahir Itu Zaman Saya SMA Saur Sepu Mantili Pasir Imajinasi Karena Imajinasi Kita Liar Kita Membayangkan Mereka Sedang Bertarung Dan Sebagainya Mantili Nelain Naik Garuda Di Sandiwara Radio Itu Cuma Kita Doang Yang Dengerin Radio Sandiwara Radio Nulis Kayaknya Sebelumnya Sebenarnya Mikir Tesis Selesai Terus Lulus Habis itu Terbukalah Terbukalah Hatinya Terbuka Apa Hatinya Imajinasi Jadi Setelah Lulus Itu Baru Ini Tapi Ini Sebelumnya Tadi Saya Mau Ngucapkan Selamat Dulu Sama Mbak Nas Tapi Saya Bukunya Belum Dapet Tapi Saya Sudah Pusen Empat Buat Teman-teman Saya Nanti Saya Kasih Belum Sampai 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 Sekarang Gak Apa Tapi Sepertinya Saya Sudah Baca Beberapa Di Antaranya Kan Sudah Diterbitkan Ya Mbak Ini Mati Selamat Mbak Nas Siapa Tung Rokok Setelah Itu Semoga Nanti Nulisnya Tambah Bagus Kemudian Yang Saya Senang Sekarang Dari Apa Sepertinya Mbak Nas Itu Adalah Seperti Yang Tadi Saya Hilang Itu Setiap Kalimat Yang Dia Buat Itu Bikin Tambah Pinter Dan Banyak Kata Yang Saya Enggak Ngerti Gitu Kadang Ini Apa Ini Terus Mungkin Ini Saya Bukan Termasuk Orang Yang Jadi Sasaran Juga Kali Karena Apa Disitu Banyak Nama Nama Barang Yang Saya Enggak Enggak Familiar Entah Itu Merak Tapi Itu Bagus Dan Saya Jadi Pengen Tahu Apa Itu Main Mug Kurang Jauh Paling Mbak Ya Ya Maklum Ya Terus Tapi Yang Bagus Kalau Yang Cerita Eropa Jadi Bisa Membayangkan Di sana Seperti apa Ya Itu Si Selamat Biar Biar Yang Kalau Pertanyaan Awal Tadi Menggabungkan Imajinasi Dan Data-data Yang Bagus Itu Sebenarnya Saya Enggak Ngerti Mulanya Dari Mana Ya Artinya Apakah Sebenarnya Mulanya Mulanya Dari kritik Sosial Cerpen Cerpen Saya Itu Bang Den Saya Selalu Melihat Seperti halnya Komedi Komedi Itu Kan Seringnya Hadir Sebagai kritik Kritik Sosial Nyindir Pemerintah Seringnya Komedi Juga Hadir Sebagai Satir Biasanya Jadi Saya Melihat Cerpen Itu Bisa Dimaknai Seperti Itu Jadi Cerpen Saya Sebenarnya Kalau Dilihat Bukan Memberi Moralesen Siapa Saya Nengasih Pembelajaran Tapi Paling Enggak Ada Unsur Kritis Sosial Dulu Cerpen Saya Terakhir Time Itu Tentang Bagaimana Pemerintah Regulasi Pemerintah Menangani Covid Bagaimana Menteri Kita Saling Lengar Tanggung jawab Itu Ada Di Time Jadi Saya Dari Rasa Pengen Nyindir Itu Kemudian Saya Bikin Kata-kata Kalimat Kalimat Bersayap Supaya Enak Dibaca Dan Ringkes Gitu Gak Terlalu Panjang Jadi Takut Dibully Juga Kalau Terlalu Keras Takut Dibully Ya Tapi Kan Itu Bisa Muncul Sebagai Insert Sebagai Background Misalnya Lodaya Lodaya Itu Kan Jenis Harimau Tapi Harimau Yang Diakini Oleh Masyarakat Pasunan Macan Biasa Biasa Beda Intinya Minatang Buas Jadi Di Lodaya Itu Tentang Membalakan Hutan Yang Membuat Resah Habitat Hewan Di Sana Dan Ini Sudah Banyak Pohon-pohon Rasa Malayang Ditebali Di Sana Dari Baca Berita Tentang Itu Kemudian Muncul Aja Pengen Bikin Background Ceritanya Jadi Sebenarnya Data Dan Sejarah Itu Mengikuti Imaginesi Saya Bermain Ketika Saya Menemukan Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Kalimat Yang Lebih Tepat Itu Ketika Di Swiss pun Juga Kalau Gak Ada Apa Saya Tulis Tentang Sesuatu Menarik Disitu Tapi Karena Apple Strudel Itu Ada Anaknya Penyanyi Dangdut Yang Meninggal Karena Sizofrenia Jadi Dari Situ Saya Lihat Ini Ternyata Banyak Orang Yang Menderita Penyakit Ini Orang Yang Tadinya Kita Lihat Tidak Kenapa Napa Kok Ternyata Tiba Tiba Meninggal Ada Orang Yang Tiba Berkepribadian Ganda Jadi Kritik-kritik Sosial Semacam Itu Yang Melatar Belakang Saya Untuk Menulis Cerita Bang Den Memang Harus Dari Sebuah Keresahan Yang Saya Tanyakan Bagaimana Merangkum Imajinasi Masa Lalu Menjadi Sebuah Diksi Yang Enak Dibaca Kalau Bicara Pram Itu Karena Ada Ingatan Yang Sangat Melekat Bahkan Waktu Pertama Kali Saya Bawa Buku Yang Pram Ke Solo Waktu Itu Ibu Saya Bilang Nih Ngapain Kamu Baca TKI Baca PKI Karena Ingatan Atau Karena Ada Goresan Yang Sangat Dalem Itu Saya Rasa Ini Yang Sekarang Saya Tampilkan Ini Lukisan Lukisan Saya Beli Di Seminyak Jadi Kalau Teman-teman Pernah Seminyak Terus Mampir Di Rumah Makan Nasi Campur Di Kedewatan Itu Di Petitengat Di Seminyak Itu Di Sebelahnya Ada Galeri Lukisan Namanya Galeri Recto Verso Lukisan-lukisannya Kayak gini Bang Model-model Realis Gini Model-model Realisme Gini Dia kan Lukisan-lukisannya Menampilkan Subjeknya Yang dilukis Ini kan Tampil Apa Adanya Seperti Kehidupan Sehari-hari Tanpa Embel-embel Tanpa Interpretasi Tertentu Maknanya Pun Ini Mengacu Untuk Lukisan-lukisan Ini kan Untuk Memperlihatkan Kebenaran Bukan Menyembunyikan Ini juga Badannya pun Kalau misalnya Dilihat Sebadan Itu Gak Seksi-seksi Banget Apa Adanya Nah Ini lukisan Saya beli Semenjak Saya beli Lukisan Ini ada Suara-suara Aneh Ini yang Ditanyain Bulia Waktu itu Karena Ini Kisah Nyata Pun Juga Udah Menggambarkan Jam Berapa Suara Itu Dateng Jam 24 5 Selalu Ada Suara Beneran Gitu Semakin Suara Itu Semakin Kenceng Juga Saya Ngajinya Semakin Kenceng Saya Sholat Terus Sampai Itu Saya Simpan Sendiri Ini Saya Ngobrol Cerita Itu Saya Simpan Sendiri Saya Nggak Ngomong Ke Anak Saya Saya Nggak Ngomong Suami Saya Nggak Ngerasain Apa Tiba-tiba Kalau Sama Anak Saya Memang Dari Kecil Saya Doktrin Dia Jadi Dia Nggak Berani Berani Cerita Macem-macem Memang Nggak ada Hantu Jin Ada Menyerupai Apa Namanya Jin Ada Menyerupai Sesuatu Menakutkan Tapi Itu Bukan Bisa Menyerupai Sesuatu Menakutkan Tapi Bukan Hantu Jadi Dia Nggak Cerita Macem-macem Ternyata Dia Gambar Bang Apa Yang Dia Rasakan Malem-malem Jam Berapapun Dia Begitu Ada Suara Dia Gambar Sampai Kalau Lihat Gambarnya Itu Ada Yang Ngerangkak Di itu Di tembok Kamarnya Atau Ketuk-ketuk Di depan Kamarnya Itu Semua Itu Diceritakan Ketika Akhirnya Kita Ketemu Sama Pak Ustadz Karena Mertua Saya Bila Ketemuin Aja Terus Saya Sendiri Juga Ngerasain Si Mbak Juga Waktu Dia Jemur Pakaian Ada Yang Wira Wiri Dan Yang Ganggu Saya Sama Yang Ganggu Anak Sama Mbak Itu Beda Singkat Cerita Dari Situ Akhirnya Penyelesaian Apa Itu Saya Tulis Semua Menjadi Satu Cerita Tanyakan Sabda Tadi Bahwa Karena Goresannya Dalam Apa Yang Saya Rasakan Itu Yang Saya Tulisin Tanpa Embel Tanpa Interpretasi Tertentu Kalau Bumbu-bumbu Cintanya Karena Saya Tidak Pernah Punya Bumbu-bumbu Cinta Kayak Gitu Jadi Saya Banyakin Aja Tuh Biar Gurih Nah Dari Dari Yang Lain Apakah Masih Ada Pertanyaan Atau Pernyataan Eh Kok Ilang Yang Lain Nih Mbak Yulia Belum 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 Yulia Ini Kriper Udah Keluar Ya Udah 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 Ngas Gua Tuk Matasih Pedas Enggak Lagi Enggak Itu Karena Kenal Nasity Kan Udah Lumayan Lama Ya Nas Ya Dari Awal Kita S2 Bareng Kita Lulusan UGM Terus Kalo Ngeliat Bakatnya Dia Nulis Mungkin Udah Kelihatan Dari Caranya Dia Menggunakan Kata Kata Dan Saya Sendiri Mungkin Kurang Lebih Udah Terbiasa Dengan Kata Kata Yang Dia Pakai Dan Mungkin Saya pun Pakai Seperti Itu Juga Kadang Kadang Jadi Kalo Misalnya Tiba-tiba Dia bikin Cerpen Itu Gak Kaget Sebenernya Dan Mustinya Kayaknya Gak Lebih Dari Cerpen Mustinya Bisa Lebih Panjang Ngeliat 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 Kayaknya Kalau Ngeliat Ability Nas Itu Kayaknya Mestinya Mungkin Kalo Dia punya Waktu Lebih Banyak Dia Bisa Lebih Fokus Ke Satu Cerita Yang Bisa Digali Lagi Karena Kalau Saya Ngeliat Dari Buku Ini Dari Buku Ini Ada Beberapa Cerita Yang Saya Gemes Gitu Karena Flow-nya Itu Lebih Datar Terus Datar Dan Terus Hilang Padahal Sebenernya Di datarnya Banyak Sekali Bisa Naik Turun Segala Macem Dan Banyak Yang 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 Paling Enggak Lebih Panjang Daripada 10 Lembar Atau 8 Lembar Gitu Itu Si Sebenernya Dan Ini Bagus Dan Kebetulan Tadi Yang Nas Siti Bahas Yang 2045 Itu Saya Entah Kenapa Karena Kayaknya Kok Natural Banget Gitu Dan Gak Tahu Suka Aja Terus Apalagi Yang Kemarin Gue Bilang Yang Apple Strudel Suka Cuma Gemesin Lily Bagus Karena Itu Sesuai Sama Fakta Yang Sekarang Karena Banyak Banget Gangguan Gangguan Jiwa Saat Ini Terus Karena Orang-orang Itu Permasalahannya Banyak Banget Gitu Dan Itu Korelasi Sama Untuk Masa Sekarang Dan Masa Kedepannya Itu Kayaknya Emang Perlu Banyak Digali Dan Perlu Banyak Diceritain Orang-Orang Orang-Orang Karena Suka Orang Banyak Yang Gak Melek Jadi Harus Dibedain Juga Antara Yang Gangguan Jiwa Sama Sakit Jiwa Gangguan Kepribadian Sama Gangguan Jiwa Kalau Gangguan Jiwa Mungkin Udah Parah Udah Nggak Punya Malu Dan Sebagainya Tapi Kalau Yang Gangguan Kepribadian Itu Menarik Dan Bisa Dibilang Orang-orang Macem Sebenernya Punya Kecerdasan Yang Tinggi Karena Mereka Sangat Manipulatif Dan Lili Itu Sebenernya Kalau Ngeliat Dari Situ Gangguan Karena Dia Kan Double Disorder Karena Ada Beberapa Suara-suara Yang Dia Bisa Berup Karena Orang Itu Kan Nggak Ada Yang Double Kepribadian Itu Nggak Ada Karena Most Of Gangguan Kepribadian Itu Pasti Lebih Dari Dua Ata Tiga Jadi Yang Kasus Cuma Dua Kepribadian Itu Hampir Nggak Ada Jadi Emang Dia Banyak Emang Multiple Jadi Multiple Personality Disorder Memang Itu Pasti Efek Dari Trauma Traumanya Dia Kan Mulai Adanya Kapan Terus Dia Timbul Kapan Gitu Ya Kan Jadi Itu Banyak Banget Yang Bisa Diceritain Jadi Makanya Gue Gemes Gemes Banget Lanjut Menjadi novel Iya bisa 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 Oke Terima kasih Buat kawan-kawan Semua yang Sudah Hadir di Bincang-bincang Kita ini Nah Ini Nanti Akan Kita Tayangkan Di Channel Deni Batubara Nah Untuk Untuk Kawan-kawan Yang Menonton Video ini Di Youtube Anda Juga Bisa Menuliskan Komentar Anda Di kolom Komentar Nanti Kalau ada Pertanyaan Juga Bisa Anda Tuliskan Di kolom Komentar Yang Ada Di Youtube Ini Nanti Akan Saya Sampaikan Langsung Ke Nas Titi Kalau Pertanyaannya Itu Untuk Nas Titi Nah Untuk Buku Ini Juga Anda Bisa Bisa Pesan Di Akun Sosbetnya Nas Titi Anda Bisa Cari Di Situ Ada Cara-caranya Gimana Cara Mesannya Atau Bisa Anda Googling Ada Di Situ Karena Memang Dia Harus Di Order Dulu Baru Dapat Bukunya Gitu Ya Oke Tapi Untuk Untuk Subscribernya Bang Denny Aku Mau Bagi-bagi Lima Buku Alhamdulillah Buku Untuk Yang Sudah Yang Sudah Subscriber Dan Beruntung Cara Dapat Bukunya Apa Ya Di Undi Aja Kali Sama Atau Yang Kasih Pertanyaan Yang Menarik Untuk Yang Penting Sudah Subscriber Dulu Di Channel Youtube Bang Denny Ya Nanti Saya Bikin Ini Nanti Saratnya Nanti Nanti Lima Komentar Yang Akan Kita Pilih Untuk Mendapatkan Buku Kumpulan Serpen Dari Nas Tid Ini Nanti Nanti Disitu Nanti Akan Bisa Cek Di Channel Youtube Dan Juga Cek Di Instagram Dini Batubara Nanti Itu Banyak Bang Bang Promonya Gimana Bang Dini Udah Lumayan 6700 6700 Sudah Lumayan Ini Bang Denny Produser Apa Mainan Youtube Sebenernya Mudah-mudahan Dengan Upload Dengan Adanya Bincang-bincang Dengan Nasiti Ini Mudah-mudahan Semakin Meledak Channel Youtube Ini Banyak Yang tertarik Untuk Nulis Karena Kan Sekarang Medianya Banyak Online Medianya Sabda Bisa Diakses Bahkan Sekarang Medianya Sabda Ini Mainnya Podcast Pake Suara Tadi Kita bahas Sandiwara Radio Itu Tulisan Apapun Sekarang Bebas Aja Buat Penulis Dan Jangan Takut Misalnya Penulis Penulis Yang Pengen Nulis Buku Ada Di Toko Buku Toko Buku Konvensional Sekarang Matematian Mau Masuk Di Online Bikin E-book Segala Macem Jadi Saya Rasa Itu Bukan Hambatan Kalau Pengen Nulis Betul Bahkan Mungkin Banyak Yang Tidak Tau Bahwa Penerbit Sebenarnya Kesulitan Menjadi Penulis Artinya Tapi Mereka Memang Carinya Yang Berkualitas Artinya Dibandingkan Dengan Zaman Saya Dulu Yang Sangat Sulit Untuk Menerbitkan Sebuah Karya Kalau Kita Dulu Kan Hanya Ke Koran Lokal Kalau Dulu Kan Dan Itu Bersaing Karena Hanya Satu Cerpet Yang Dibuat Seminggu Nah Kalau Sekarang Sudah Banyak Medianya Bisa Di Media Online Bisa Di Blog Bisa Di Mana Dan Lumayan Bayarannya Ternyata Ada 750 20.000 Suara Suara Sampai 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 Satu Setengah Juta Kalau Nggak Salah Kalau Dihargai Dari Sisi Dihargai Sekarang Terima kasih Yulia Sabda Teman-teman Yang Sudah Sudah Ngelang Thank you Sama-sama Kita Mendoakan Agar Buku Ini Sukses Dan Banyak Yang Baca Yang Mudah-mudahan Akan Berlanjut Kekumpulan Cerpen Berikutnya Bahkan Ke Novel Kalau Bisa Yang Baca Bisa Mengambil Sesuatu Dari Isi Cerpen Karena Memang Banyak Kesempatan Sosial Di situ Amin Oke Terima kasih Nas Titi Atas Waktunya Terima kasih Kawan-kawan Kita Tutup Pertemuan Kita Ini Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah